Lanjutan Eternal Secret King Season 208 ESK Season Bab 2071 Roda Takdir Wu Dao Berbeda dengan Shen Huang yang sombong, tubuh utama Wu Dao tetap tenang. Faktanya, dia sudah merasakan gumpalan energi yang kuat keluar dari kedalaman celah ketika celah itu muncul. Energi ini telah melampaui batas alam bawah dan setara dengan alam asal arcane. Kultivasi tubuh utama Wu Dao sebanding dengan Earth Immortal. Dia tidak perlu takut saat dia mengikuti Wu Huang ke tanah dewa. Dia juga ingin melihat dewa macam apa yang ada di tanah para dewa ini. Pada saat ini, sinar cahaya keemasan tiba-tiba turun dari langit. Mereka memasuki ruang sekitarnya dan mengembun menjadi rune emas yang berkedip-kedip. Langit dan bumi bergetar sejenak sebelum kembali ke keheningan. He he, Shen Huang tertawa. Wu Huang, tanah para dewa telah sepenuhnya disegel. Tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri sekarang. Aku baru saja, aku hanya mengulur waktu agar para dewa bisa membacakan mantra mereka dan memotong rute pelarianmu. Anda tidak mengharapkannya, bukan. Anda telah ditipu lagi. Shen Huang sangat senang dengan dirinya sendiri sehingga dia mengira tubuh utama Wu Dao sedang dipimpin oleh hidung. Namun, tubuh utama Wu Dao menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Tiba-tiba, lebih dari selusin sosok bercahaya muncul di udara di belakang Shen Huang. Aura mereka jauh lebih kuat dari Shen Huang. Tubuh utama Wu Dao dapat dengan jelas merasakan fluktuasi langit dan bumi Yuan Qi di tubuh protos ini. Dengan sapuan akal sehatnya, dia dengan jelas mendeteksi alam kultifasi selusin ini di atas klan ras dewa. Di antara protos, yang terlemah hanya pada tingkat pertama dari alam asal arcane. Yang terkuat hanya di tingkat ketujuh dari alam asal arcane. Selain itu, tingkat ketujuh arcane origin realm protos memiliki rambut putih dan mendekati akhir masa hidupnya. Tubuh utama Wu Dao tidak terkejut sama sekali. Meskipun dunia kecil ini tidak bergantung pada miliaran dunia kecil dan tidak terpengaruh oleh hukum langit dan bumi di alam bawah, ia masih memiliki energi esensi surga dan bumi. Namun, esensi ki di dunia ini terlalu tipis. Sepertinya beberapa pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari alam atas telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk mencuri secercah vitalitas dari alam atas. Gumpalan esensi ini telah menempuh jarak yang begitu jauh, dan ketika memasuki dunia lagi, itu hampir dapat diabaikan. Energi esensi di tanah para dewa ini sangat tipis sehingga jauh lebih rendah daripada bintang neraka naga tempat tubuh asli King Lian telah naik. Makhluk hidup yang berkultivasi di Dragon Abyss Star tidak memiliki sumber daya kultivasi. Bahkan jika mereka menghabiskan masa hidup mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk berkultivasi ke tingkat ke-9 dari alam asal mistik hanya dengan mengandalkan energi langit dan bumi pada bintang. Tidak peduli seberapa tipis energi esensi langit dan bumi dari Dragon Abyss Star, bagaimanapun juga itu adalah alam atas. Dragon Abyss Star sudah seperti ini, apalagi tanah dewa di dunia bawah. Tanpa sumber daya budidaya seperti pil kondensasi kecil, protos di tanah para dewa ini bisa melupakan budidaya ke tingkat ke-9 dari alam asal mistik bahkan jika mereka menghabiskan rentang hidup mereka. Agar protos tua ini dapat berkultivasi ke tingkat ke-7 dari alam asal mistik di tahun-tahun senjanya, itu sudah belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu pasti Wu Huang dari wilayah Tianhuang. Tatapan protos tua mendarat di tubuh sejati Wu Dao saat dia bertanya. Senior. Senhuang dengan cepat berkata, itu dia. Imam besar protos saya dan ksatria naga keduanya dibunuh oleh orang ini, dan ratusan juta anggota klan kami dibunuh olehnya. Bahkan kota ilahi pusat di benua ilahi dibakar oleh apinya. Itu menjadi puing-puing dalam sehari. Sepuluh atau lebih mystical origin rilem protos memandang tubuh asli Wu Dao dengan dingin, tidak menyembunyikan niat membunuh di hati mereka. Dewa yang mendalam ini telah melepaskan indera ilahi mereka dan memindai tubuh Wu Dao beberapa kali, tetapi tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Tepatnya, mereka tidak dapat menemukan apapun tentang tubuh asli Wu Dao. Tubuh sejati Wu Dao memolah Wu Dao, menciptakan garis keturunan Wu Dao, dan memadatkan roda takdir. Belum lagi dewa yang mendalam ini, bahkan jika dewa surgawi atau dewa sejati datang, mereka tidak akan dapat mengetahui tingkat kultifasi tubuh sejati Wu Dao. Dewa yang mendalam tidak bisa melihat melalui tubuh sejati Wu Dao, tetapi mereka masih tak kenal takut. Ini karena para dewa percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia bawah yang bisa melampaui mereka. Protos tua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Orang-orang dari wilayah Tianhuang, jika Anda tahu kapan harus berhenti, mungkin Anda tidak akan menarik bencana yang fatal. Tapi niat membunuhmu terlalu kuat, kamu sebenarnya ingin membunuh kita semua, dan mengejar kita sampai ke dunia ini. Hari ini, kamu harus mati di sini. Dewa yang mendalam di tanah dewa biasanya tidak akan menunjukkan wajah mereka di daratan ilahi. Ini karena, di daratan ilahi, mereka akan dibatasi oleh hukum langit dan bumi, dan tidak akan berani menggunakan kekuatan alam asal misterius. Akibatnya, tidak ada banyak perbedaan antara dewa yang mendalam ini dan Shenhuang di luar. Hanya di tempat para dewa inilah dewa yang dalam ini dapat menyerang dengan sekuat tenaga tanpa menahan diri, tanpa menahan apapun. Ini juga alasan mengapa Shenhuang menghabiskan begitu banyak upaya untuk memikat tubuh sejati Wu Dao ke tanah para dewa. Pada saat ini, Shenhuang secara bertahap menjadi tenang dan samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Tubuh sejati Wu Dao terlalu tenang. Dari saat dia melangkah ke tanah para dewa, tubuh sejati Wu Dao tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak ada fluktuasi dalam ekspresinya. Bahkan dengan munculnya lebih dari selusin dewa yang mendalam, Shenhuang tidak melihat sedikitpun kejutan di mata Wu Dao. Bahkan jika tubuh sejati Wu Dao tidak mengetahui alam dewa yang mendalam, mungkinkah dia tidak bisa merasakan kekuatan mengerikan yang dipancarkan dari tubuh dewa-dewa yang mendalam ini. Menghadapi kekuatan semacam ini yang jauh melampaui seorang raja, bagaimana Wu Huang bisa mempertahankan ketenangan dan ketenangannya. Semakin Shenhuang memikirkannya, semakin gelisah dia. Wu Huang, kamu sudah diambang kematian, mengapa kamu berpura-pura tenang? Shenhuang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan lembut. Tubuh sejati Wu Dao memandang Shenhuang dan yang lainnya, dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, yang disebut tanah para dewa, apakah hanya ada beberapa dewa yang mendalam ini? Hei hei, betapa bodohnya. Salah satu dewa terdalam tahap pertama tidak dapat menahannya dan mencibir, aku sendiri cukup untuk membunuhnya. Sebelum dia selesai berbicara, sosok dewa mendalam tahap pertama melintas, darah di tubuhnya melonjak, dan dalam sekejap mata, dia sudah tiba di depan tubuh sejati Wu Dao. Dewa yang dalam ini tidak mengambil tindakan apapun, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, darah dan kinya meledak, dan dengan keras menabrak bagian atas kepala Wu Dao. Tubuh asli Wu Dao tidak bergerak sama sekali, dia bahkan tidak mengedipkan matanya. Ketika tinju dewa yang dalam hampir menyentuh rambutnya, tubuh asli Wu Dao tiba-tiba bergerak dan meraih tinju dewa yang dalam. Bukan hanya dewa mendalam tahap pertama yang bergerak, bahkan ekspresi para dewa yang hadir sedikit berubah saat mereka diam-diam mengerutkan kening. Orang harus tahu bahwa bahkan tubuh dewa terdalam tahap pertama telah mengalami pembaptisan energi esensi dunia, dan itu bukan masalah kecil. Apalagi, garis keturunan dan tubuh protos sudah kuat. Tinju dewa mendalam tahap pertama ini sudah cukup untuk menghancurkan harta sihir atau kaisar di alam bawah. Namun, tinjunya dicengkram oleh tubuh asli Wu Dao, dan tidak bergerak sama sekali. Meskipun alam kultifasi tubuh asli Wu Dao berbeda dari alam atas, tubuhnya telah ditempa oleh api yang mengamuk sepanjang tahun, dan juga telah melebur sejumlah besar surga dan bumi Yuan Qi. Tubuh-tubuh asli Wu Dao dibudidayakan dengan memurnikan batu esensi roh, tidak diketahui berapa tingkat yang lebih tinggi daripada tubuh dewa yang mendalam ini. Jika hanya sedikit dari kalian, maka kami akan mengubur kalian semua di sini hari ini. Tubuh asli Wu Dao berkata dengan acuh-ta'acuh. Bab 2072 Mendengar ini, reaksi pertama dari 12 dewa yang mendalam adalah bahwa itu tidak masuk akal dan menggelikan. Seorang kaisar dari alam bawah sebenarnya mengancam mereka dan mengancam akan mengubur mereka di sini. Adapun dewa mendalam tahap pertama yang dicengkram oleh tubuh sejati Wu Dao, dia tidak bisa tertawa sama sekali. Wajahnya pucat saat dia menahan rasa sakit dari telapak tangannya. Tubuhnya gemetar dan dia hampir pingsan. Tinjunya tersangkut di telapak tubuh asli Wu Dao. Dia merasa bahwa telapak tangan yang tebal ini terus-menerus mengencang, dan tinjunya hampir hancur. Yang lebih menakutkan adalah, dengan tinjunya yang terkepal oleh diri sejati Wu Dao, darah dan kiinya tiba-tiba menjadi tenang dan berhenti beredar. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Engah! Cahaya darah muncul. Tinjunya dewa mendalam tahap pertama ini dihancurkan oleh tubuh asli Wu Dao. Ah! Dewa yang dalam mengeluarkan teriakan sedih. Sebelum dia bisa mundur, dia merasakan sosok melintas di depannya. Kemudian, dia merasakan sakit di antara alisnya dan kehilangan kesadaran. Ceritan berhenti tiba-tiba. Tubuh utama Wu Dao hanya menjentikan jarinya dengan ringan, dan seutas pedangki melesat keluar dan memasuki ruang di antara alis imortal yang mendalam, membunuhnya. Langkah kakinya tidak berhenti saat dia menyapu mayat dewa yang dalam dan menuju ke dua belas dewa besar yang tersisa. Semuanya, hati-hati, orang ini agak aneh. Ekspresi protos tua itu sungguh-sungguh. Dia berkata dengan suara yang dalam, semuanya, bekerja sama. Tidak perlu menahan diri. Bunuh orang ini. Sebelum dia selesai berbicara, energi darah emas melonjak di dalam tubuh dua belas dewa yang mendalam, memadatkan fenomena garis keturunan mereka sendiri. Selama protos tumbuh hingga usia tertentu, garis keturunan mereka akan terbangun dan mereka akan menyingkat fenomena garis keturunan. Dewa surgawi turun. Cincin darah ilahi. Segera setelah itu, dua belas dewa yang mendalam melepaskan kemampuan bawaan mereka satu demi satu. Membunuh. Di tengah raungan rendah dewa tua yang mendalam, kedua belas dewa terdalam mengambil tindakan pada saat yang sama, memadatkan seni suci dan melemparkannya ke arah Susimo. Pada saat yang sama, dua belas profan gat terpecah ke arah yang berbeda dan bergegas menuju tubuh asli Wudau. Ekspresi Wudau tidak berubah. Tiba-tiba, serangkaian suara datang dari tubuhnya. Bang! 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 Seolah-olah semacam belenggu tiba-tiba terlepas. Lingkaran ungu muncul di belakang tubuh sejati Wudau. Dalam sekejap mata, enam lingkaran cahaya ungu muncul. Tingkat ke-enam dari Faith Will Realm. Roda nasib enam jalan memadatkan kehendak Wudau, terjalin satu sama lain dan melepaskan cahaya ilahi. Auranya mengerikan saat menyapu dunia. Fenomena garis keturunan, kemampuan ilahi, dan teknik rahasia yang dilepaskan oleh dua belas dewa terdalam berubah menjadi debu saat mereka menyentuh roda enam jalan takdir. Di bawah penutup roda nasib enam jalan, Wudau mengenakan jubah ungu. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin dan matanya sedalam lautan. Dia seperti seorang raja yang telah turun dari surga. Di tempat para dewa, dewa yang dalam diseberangnya bisa menyerang tanpa menahan diri. Adapun Wudau sendiri, dia tidak perlu khawatir. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Beberapa dewa yang mendalam tidak dapat berhenti tepat waktu dan menabrak enam jalan takdir roda. Di tempat, mereka hancur berkeping-keping oleh roda takdir ungu yang terjalin dengan teknik Dao, dan jiwa mereka berserakan. Beberapa dewa yang mendalam masih ingin menggunakan kekuatan tubuh fisik mereka untuk menghancurkan roda takdir. Namun, saat injunya menyentuh faith wheel ungu, itu membeku di tempat. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi ketiadaan dan hancur berkeping-keping. Tubuh dan jiwanya hancur. Tubuh asli Wudau bahkan tidak bergerak. Dia hanya mengungkapkan enam jalan takdir roda dan berjalan ke depan, menyebabkan dewa yang dalam jatuh satu demi satu. Dalam sekejap mata, setengah dari dua belas profan gad telah mati. Pada saat ini, dewa tua yang dalam menyadari bahwa manusia di depan mereka bukanlah seseorang yang bisa mereka tolak sama sekali. Serahkan mahkota dewa. Dewa tua yang dalam berteriak dengan lembut. Dengan gerakan kesadarannya, dia mengambil mahkota dewa dari kepala Senhuang dan memanggilnya tidak jauh di depannya. Dia melihat lima dewa mendalam yang tersisa, dan pada saat yang sama, dia mengaktifkan kesadarannya, memadatkan teknik rahasia, dan melantunkan mantra. Atas nama protosku, bersihkan semua yang ada di dunia. Delapan permata di mahkota dewa tiba-tiba melepaskan sinar cahaya putih susu. Di bawah kendali enam dewa yang mendalam, mereka mengembun menjadi seberkas cahaya dan menabrak tubuh asli Wudau. Ledakan. Ketika seberkas cahaya putih susu mendarat di Six Paths of Faith Will, itu benar-benar menyebabkan Six Paths of Faith Will sedikit bergoyang. Tapi dalam sekejap, seberkas cahaya putih susu runtuh dengan ledakan keras. Enam tubuh dewa yang dalam juga sangat gemetar, menderita serangan balik dari kekuatan mereka. Wajah mereka menjadi pucat, dan mereka masing-masing mundur beberapa langkah. Tubuh asli Wudau maju dan mengambil mahkota dewa. Ini tidak mungkin. Dewa tua yang dalam menatap dengan mata terbuka lebar, ekspresinya dipenuhi dengan kengganan ketika dia berkata, tidak mungkin bagimu untuk berkultivasi ke langkah ini. Kultivasi Anda seharusnya sudah melampaui dewa yang dalam. Ekspresi tubuh asli Wudau acuh tak acuh. Cahaya ungu melintas di antara alisnya, dan kesadarannya melintas. Di dalam enam lautan kesadaran dewa yang mendalam, nyala api ungu tiba-tiba menyala pada masing-masing roh primordial mereka, langsung menelan seluruh roh primordial mereka. Dalam sekejap mata, roh primordial dewa yang mendalam dibakar menjadi abu oleh api ungu. Meskipun tubuh enam dewa yang mendalam tidak terluka, roh primordial mereka telah padam. Ini adalah teknik rahasia roh primordial yang telah dilepaskan oleh tubuh asli Wudau, api roh bela diri. Dengan alam roh primordialnya, memurnikan roh primordial dari enam dewa terdalam ini tidak menghabiskan banyak kekuatan roh primordialnya. Shen Huang benar-benar tercengang saat dia melihat dari samping. Tidak lama kemudian, ketiga belas dewa yang mendalam dari tempat dewa telah jatuh di sini. Tubuh asli Wudau melihat mahkota dewa di tangannya dan menyuntikkan kesadarannya ke dalamnya dengan lembut mengaktifkannya. Mahkota dewa tidak bergerak dan tidak melepaskan energi putih susu semacam itu. Jenis energi putih susu ini agak aneh. Itu bahkan bisa menembus api neraka dan mengguncang roda takdirnya. Oleh karena itu, tubuh asli Wudau ingin menyelidikinya. Wajah Shen Huang pucat, dia sangat takut sehingga dia menelan air liurnya. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa tubuh asli Wudau sedang mempelajari mahkota dewa, sosoknya melintas, dan dia melarikan diri dari tempat dewa. Namun, ketika dia tiba disimpul spasial tempat dewa dan menggunakan semua kekuatannya untuk menabraknya, dia tidak dapat bergegas keluar. Sebaliknya, dia terpental kembali. Apakah kamu lupa? Tempat dewa telah menetapkan batasan. Kamu tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini, suara tubuh asli Wudau terdengar samar di telinga Shen Huang. Shen Huang merasa kulit kepalanya mati rasa, dan rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Sebelum dia bisa bereaksi, telapak tangan lebar telah mendarat di atas kepalanya, langsung menahan roh primordialnya. Tubuh asli Wudau tidak ragu-ragu dan segera melepaskan teknik pencarian jiwa. Di permukaan bola cahaya di telapak tangannya, rantai hitam pekat menyebar dan melilit roh primordial Shen Huang. Ah! Roh primordial Shen Huang berjuang dan meraung, tetapi ia tidak mampu menahan proses yang menyakitkan ini. Melalui roh primordial Shen Huang, tubuh asli Wudau dengan cepat melintas di benaknya. Dia mencari informasi tentang mahkota dewa. Setelah beberapa saat, roh primordial Shen Huang hampir habis, dan tubuh asli Wudau juga mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Bola cahaya hancur, dan roh primordial Shen Huang hancur. Bab 2073 Kekuatan Iman Su Zimo bergumam pelan. Seperti yang dia duga, mahkota dewa ini bukan barang dari alam bawah. Kecemerlangan putih susu yang mengalir keluar dari delapan permata di mahkota adalah kekuatan protos yang unik dan misterius. Kekuatan Iman Protos terus-menerus menaklukkan dunia kecil lainnya karena semakin banyak dunia yang mereka kuasai, semakin banyak makhluk hidup yang mereka buat tunduk pada protos, dan semakin banyak kekuatan iman yang bisa mereka peroleh. Dapat dikatakan bahwa mahkota dewa ini mengumpulkan kekuatan iman dari semua makhluk hidup di bawah kendali protos. Ketika Su Zimo menghadapi mahkota dewa ini, dia tidak menghadapi harta karun ajaib, bukan seseorang, tetapi makhluk hidup dalam jumlah tak terbatas yang percaya pada protos dan menghormati protos. Ini adalah kekuatan besar yang tak terbayangkan. Karena kekuatan iman yang unik dan tak terbatas inilah Shen Huang dapat melarikan diri dari kematian dua kali, memadamkan api karma, dan bahkan mengguncang enam jalan takdir. Hampir semua teknik kultivasi protos membutuhkan fisik protos dan garis keturunan protos untuk berkultivasi. Meskipun Su Zimo telah memperoleh beberapa teknik kultivasi protos dan teknik rahasia dari ingatan Shen Huang, dia tidak dapat mengolahnya. Bahkan jika dia menggabungkan mereka ke dalam tungku wudao, itu tidak akan berguna. Su Zimo menutup matanya dan berdiri di sana dengan tenang. Dia menyebarkan indera ilahinya dan menjelajahi tanah para dewa sekali lagi. Hmm. Setelah beberapa saat, Su Zimo tiba-tiba membuka matanya, sedikit kejutan melintas di matanya. Di tanah para dewa ini, dia benar-benar telah menemukan tambang batu roh yang lengkap. Dunia ini telah ada untuk waktu yang tidak diketahui. Mungkin saja bertahun-tahun yang lalu, beberapa ahli dari alam atas telah jatuh di sini. Mayatnya dikubur di sini, dan seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan membusuk dan membatu. Vitalitas memenuhi udara, dan secara bertahap membentuk tambang. Meskipun ada dewa yang mendalam berkultivasi di sini, jika seseorang ingin menggunakan batu roh untuk berkultivasi, tanpa manual rahasia terlarang, mereka harus mencapai alam asal bumi. Dan karena ki asal bumi di tanah para dewa tipis, dewa yang dalam di sini tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi ke alam asal bumi. Dengan cara ini, tambang benar-benar terpelihara. Tambang ini tidak berguna bagi makhluk hidup lain di alam rendah. Tetapi untuk tubuh utama Wudau, itu tidak berbeda dengan mengirim arang dalam cuaca bersalju. Dia sudah menggunakan semua batu esensi roh yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik dari alam atas. Sekarang, dia hanya bisa berkultivasi dengan memurnikan buah dao Raja Neterklut. Namun, buah dao adalah hasil dari kultivasi seumur hidup imortal sejati. Tidak peduli seberapa ganasnya Tungku Wudau, sangat sulit untuk memurnikan buah dao abadi yang disempurnakan. Oleh karena itu, kecepatan kultivasi tubuh utama Wudau juga berangsur-angsur melambat. Sekarang, mendapatkan tambang roh primordial yang lengkap ini terlalu penting baginya. Su Zimo tidak ragu-ragu. Dengan lambayan tangannya, dia menggali seluruh tambang batu esensi roh dari bawah tanah dan membawa semuanya ke Tungku Besar Wudau. Di tubuhnya, api jiwa bela diri, api naga phoenix, api kesengsaraan, dan api karma teratai merah menyala sepanjang tahun, terus-menerus menempa tubuhnya. Setelah melemparkan seluruh tambang batu esensi roh, dia tidak perlu berkultivasi dengan sengaja. Tungku Besar Wudau juga bisa secara bertahap memperbaiki tambang batu esensi roh lengkap ini. Setelah berlama-lama di tanah para dewa untuk sementara waktu, Su Zimo hanya pergi setelah tidak membuat penemuan lain. Kemudian, dia merilis teknik rahasia dan sepenuhnya menyegel tanah para dewa. Hanya keturunan protos yang kekuatannya melampaui dirinya yang memiliki kesempatan untuk membuka kembali alam mistik ini. Di dalam dan di luar Central Divine City, api belum padam. Di medan perang, ada api di mana-mana. Central Divine City sudah menjadi tumpukan reruntuhan. Hanya beberapa tembok yang rusak yang tersisa, dan itu tidak lagi memiliki keagungan dan keagungan sebelumnya. Protos yang masih hidup tidak pergi. Mereka semua melihat ke arah tanah para dewa, diam-diam berdoa di dalam hati mereka, diam-diam mengantisipasi. Ketika mereka melihat Suzimo berjalan keluar, secerca harapan di hati protos benar-benar hancur. Penampilan Wu Huang berarti jatuhnya Shen Huang. Ketika Suzimo muncul kembali di tanah suci, langit dan bumi jatuh ke dalam periode keheningan yang lama. Di hati setiap protos, hanya ada ketakutan dan keputus asaan. Pada saat ini, mereka mengalami perasaan makhluk hidup Tian Huang, menghadapi Shen Huang, menghadapi pasukan protos yang tak terhentikan. Semuanya seperti reinkarnasi. Suzimo berdiri di atas awan, menatap protos di bawah kakinya. Ekspresinya tenang saat dia perlahan berkata, Tuhanmu, sudah mati. Ekspresi protos menjadi gelap. Pada saat ini, semangat protos, kehendak protos, dan kebanggaan protos, semuanya runtuh. Para dewa sudah mati. Iman protos juga telah mati. Dikalahkan. Semua protos dari Gadli Mainland, protos yang tak terkalahkan yang telah menaklukkan di mana-mana, telah dikalahkan oleh satu orang. Mereka telah sepenuhnya dikalahkan, diinjak-injak dari awan ke dalam debu. Mulai sekarang, bahkan jika protos bisa bangkit kembali, mereka pasti tidak akan berani mengambil setengah langkah ke Tian Huang. Sosok ini telah menjadi mimpi buruk semua protos. Itu telah menjadi tanda ketakutan yang tak terhapuskan di lubuk hati semua protos. Melihat pemandangan ini, gadis bernama Nian Xing di tembok kota Bobrok juga memiliki ekspresi sedih. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan, dan air mata mengalir di pipinya. Bencana protos ini bisa dihindari. Sejak 2000 tahun yang lalu, tuannya, Nin Ki Sen Huang, telah melihat hari ini. Kamu siapa? Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinganya. Nian Xing mendonga. Tanpa sadar, Wu Huang dari Tian Huang telah datang ke sisinya dan diam-diam menatapnya. Senior Wu Huang, nama saya Nian Xing. Nian Xing buru-buru menarik lengan bajunya dan menyeka air matanya. Tuanku adalah Nin Ki Sen Huang. Nian Xing, Nian Xing. Su Zimo bergumam pelan, tuanmu yang memberikan nama itu, kan? Ya. Nian Xing menganggup dan menyerahkan halaman kertas emas di tangannya. Guru berkata bahwa jika suatu hari Anda membunuh jalan Anda ke daratan ilahi, saya akan memberi Anda halaman kertas emas ini. Su Zimo mengambilnya dan membuka kertas emas yang terlipat. Tuan Muda, petik 2. Melihat alamat ini, Su Zimo sedikit terkejut. Gadis di depannya tampaknya telah berubah menjadi Nin Ki, berdiri di sampingnya dan memanggil dengan lembut. Nin Ki berharap tuan muda tidak akan pernah melihat pesan-pesan ini. Tetapi jika Anda cukup malang untuk melihat mereka, itu berarti protos tidak mendengarkan instruksi saya. Tuan Muda, tolong ingat masa lalu dan tinggalkan sedikit garis keturunan untuk protos. Nin Ki akan berterima kasih. Setelah Su Zimo selesai membaca, dia menggosok telapak tangannya dan kertas emas itu berubah menjadi debu dan menghilang. Senior Wu Huang. Nian Xing sedikit gelisah dan bertanya dengan suara gemetar. Su Zimo berkata, jika kamu mengeluarkannya lebih awal, mungkin tidak banyak anggota klanmu yang akan jatuh. Nian Xing menundukkan kepalanya. Dia juga ingin mengeluarkannya lebih awal, tetapi apakah itu Imam Besar atau Shen Huang, mereka tidak pernah berpikir untuk memohon belas kasihan. Mereka hanya ingin bertarung dengan Wu Huang dan bahkan membunuhnya. Dia sudah mengeluarkan halaman kertas emas ini, tetapi Shen Huang dengan sengaja memprovokasi dan memikat Wu Huang ke tanah para dewa. Siapa yang mengira bahwa Shen Huang tidak hanya akan jatuh, bahkan dewa yang mendalam di tanah para dewa akan dikuburkan bersamanya. Juga. Bab 2074. Kerumunan planet Tian Huang berseru saat melihat ini. Dia menekan dunia seorang diri. Siapa yang akan percaya jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri? Si pendongeng bahkan lebih bersemangat. Pendongeng dari setiap generasi bertanggung jawab untuk menulis tentang peradaban daratan Tian Huang, menyebarkan kebajikan, mewariskan semangat umat manusia dan mewarisi dao besar. Niat awal Ferry Linglong untuk mendirikan Istana Enigma adalah untuk mewariskan dao melalui kata-kata. Di Istana Enigma, setiap kaisar akan memiliki biografi pribadi yang ditulis oleh seorang pendongeng. Saat itu, sebelum Su Zimou dinobatkan sebagai kaisar, Kaisar Suan menulis biografi pribadi untuknya karena dia menciptakan Wu Dao dan mengajarkan seni bela diri kepada masa. Kaisar Suan pernah berkata bahwa dia tidak menulis nama biografi dan membiarkannya kosong. Dia tidak tahu seberapa jauh Su Zimou akan melangkah di masa depan. Oleh karena itu, biografi hanya dapat diselesaikan oleh pendongeng generasi berikutnya. Kemudian, Perang 10.000 Ras Pecah di darat Antian Huang dan Bencana Blutvian. Pada saat itu, kaisar Suan telah menjadi penjaga Istana Kaisar Manusia dan Lin Suan Ji secara resmi menjadi pendongeng dari generasi itu. Lin Suan Ji mencatat dua pertempuran epik dalam biografinya juga. Sebelum Lin Suan Ji naik, dia memilih pendongeng. Awalnya, ia bermaksud menulis nama biografi Wu Huang. Namun, tepat ketika dia akan mulai menulis, dia berubah pikiran dan terus membiarkannya kosong. Saat ini, biografi telah sampai ke tangan pendongeng generasi ini. Dalam keadaan normal, darat Antian Huang akan memasuki masa pemulihan yang panjang setelah mengalami Perang 10.000 Ras dan Bencana Blutvian. Pendongeng dari generasi ini awalnya berpikir bahwa darat Antian Huang setelah era Wu Huang akan menjadi biasa dan biasa-biasa saja. Namun, dia tidak menyangka akan menyaksikan Wu Huang menaklukkan daratan ilahi dan menindas dunia seorang diri. Itu adalah pertempuran yang luar biasa gemilang dan belum pernah terjadi sebelumnya. Baik itu dari segi makna, dampak atau metode kuat yang ditampilkan oleh semua pihak, pertempuran itu tidak kalah dengan Perang 10.000 Ras dan Bencana Blutvian. Pendongeng sangat bersemangat untuk dapat menyaksikannya secara pribadi dan bahkan merekamnya. Tak lama, di bawah pengawasan semua orang di darat Antian Huang, Su Zimou berjalan dengan seorang gadis protos. Zim, kamu baik-baik saja. Ji Yaoxue bertanya dengan lembut. Su Zimou tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berjalan ke Ji Yaoxue dan meletakkan mahkota dewa di kepalanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ji Yaoxue menundukkan kepalanya dan tersipu. Su Zimou sepertinya tidak melihatnya. Sebagai gantinya, dia menoleh ke gadis kecil protos dan berkata, lepaskan teknik rahasia protos dan aktifkan mahkota dewa ini. Biarkan mengalir dengan kekuatan iman. Nian King adalah protos, dan hanya dia yang bisa menggunakan mahkota ilahi. Ji Yaoxue juga menyadari bahwa Su Zimou mungkin telah memberikan mahkota dewa ini kepadanya karena suatu alasan. Nian King mengangguk. Dia mengaktifkan kidan darahnya, melepaskan akal sehatnya, dan memadatkan teknik rahasia. Basis kultifasi Nian King tidak cukup tinggi. Setelah waktu yang lama, delapan permata di mahkota dewa berkedip sedikit dan aliran cahaya putih susu mengalir ke bawah, memercik ke tubuh Ji Yaoxue seperti air terjun. Perasaan ilahi Su Zimou mengunci Ji Yaoxue dan merasakan perubahan di tubuhnya. Setelah beberapa saat, roh esensi Nian King menjadi lemah dan tidak bisa lagi mengaktifkan mahkota dewa. Wajahnya pucat dan dia sedikit terengah-engah. Kekuatan iman yang mengalir dari mahkota dewa juga terputus. Apakah itu masih tidak berfungsi? Su Zimou bergumam di dalam hatinya dan matanya redup. Di bawah tatapannya, ranah kultifasi Ji Yaoxue masih tidak menunjukkan tanda-tanda menerobos dan umurnya tidak meningkat sama sekali. Selama bertahun-tahun, dia telah mencari harta yang tak terhitung jumlahnya dan memikirkan metode yang tak terhitung jumlahnya untuk membantu Ji Yaoxue meningkatkan umurnya. Namun pada akhirnya, semuanya sia-sia. Kali ini, ketika dia merasakan keajaiban kekuatan iman, reaksi pertamanya adalah membiarkan Ji Yaoxue mencoba melihat apakah dia bisa menerobos dan meningkatkan umurnya. Sayangnya, bahkan jika kecakapan pertempuran tubuh bela diri tak terkalahkan di alam bawah. Meskipun dia telah berkultifasi ke tingkat dewa tingkat bumi. Meskipun dia bisa menciptakan wudao, memberikan seni bela diri kepada orang-orang dan memperbaiki ribuan hukum. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Ini juga berarti bahwa jika tidak ada cara lain, Ji Yaoxue hanya memiliki seribu tahun lagi untuk hidup. Seribu tahun adalah waktu yang lama bagi manusia. Tetapi bagi para pembudidaya, itu cepat berlalu. Meskipun dia telah menekan daratan ilahi, menyingkirkan ancaman terbesar di planet Tianhuang dan bahkan memperoleh tambang batu roh Yuan yang lengkap, Su Zimo masih tidak merasa sedikitpun senang. Semua orang di planet Tianhuang dapat merasakan perubahan emosi Wu Huang, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Ji Yaoxue tersenyum dan melepas mahkota dewa, mengembalikannya kepada Su Zimo dan bertanya dengan lembut, Apakah kamu mengkhawatirkanku? Su Zimo menerima mahkota dewa secara diam-diam. Menurunkan pandangannya, dia berdiri diam di sana. Ji Yaoxue tersenyum. Zimo, aku sebenarnya tidak menyesal sekarang karena aku bisa melihatmu lagi. Aku benar-benar bahagia sekarang. Ji Yaoxue tidak ingin Su Zimo merasa terlalu sedih dan malah menghiburnya dengan senyuman. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Su Zimo menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya menatap Ji Yaoxue. Aku juga tidak tahu. Ji Yaoxue menggelengkan kepalanya sedikit. Tiba-tiba, Su Zimo berkata, ayo jalan-jalan. Ah. Ji Yaoxue membeku sejenak dan bertanya secara naluriah, kemana? Ke dunia kecil lainnya? Su Zimo tersenyum. Ada miliaran ciliokosem kecil seperti daratan Tianhuang di alam bawah. Setiap ciliokosem kecil berbeda, dengan peradaban yang berbeda, warisan yang berbeda dan makhluk hidup yang berbeda. Ada segala macam hal yang aneh dan aneh. Setelah mendengar kata-kata itu, mata Ji Yaoxue bersinar terang. Dia bukan satu-satunya, bahkan yang lain di planet Tianhuang dipenuhi dengan antisipasi dan ingin keluar dan melihatnya. Itu adalah dunia yang berbeda dari daratan Tianhuang dan daratan Dewa. Peradaban macam apa, bangunan macam apa, dan kebiasaan macam apa yang ada di ruang roh itu. Semuanya tidak diketahui, dan semuanya baru dan baru. Sayangnya, bahkan kaisar dari daratan Tianhuang yang hadir tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui miliaran dunia kecil. Selanjutnya, mereka harus membawa seseorang. Tete itu bagus, tapi bukankah kamu akan memilih untuk naik? Apakah itu tidak akan mempengaruhi kultivasi anda? Ji Yaoxue sedikit senang, bersemangat, dan khawatir pada saat yang bersamaan. Saya tidak terburu-buru untuk naik. Su Zimo tersenyum. Kultivasi membosankan dan jarang saya bebas. Saya mungkin juga berkeliling. Saya ingin tahu apakah anda bersedia, yang mulia. Ji Yaoxue berpura-pura bermartabat dan merenung sejenak sebelum menjawab. Disetujui. Meskipun Ji Yaoxue memiliki wajah yang lurus, senyum di matanya yang indah tampak seperti akan meluap. Pada saat itu, mereka berdua tampaknya telah meninggalkan identitas mereka masing-masing. Su Zimo bukanlah Wu Huang. Ji Yaoxue juga bukan kaisar. Seolah-olah waktu telah mengalir mundur, mereka berdua kembali ke malam pertama kali mereka bertemu, saling tersenyum dengan tulus. Tidak ada nafsu di mata mereka, tatapan mereka jernih, murni dan indah. Dalam hati Su Zimo, Ji Yaoxue pada akhirnya berbeda dari yang lain. Saat itu, Su Hong berada di usia senja dan dia terjebak di dasar lembah pemakaman naga tanpa kesempatan untuk berada di sisinya. Tapi sekarang, Su Zimo tidak ingin meninggalkan penyesalan. Bahkan jika mereka berdua tidak ditakdirkan untuk menjadi sahabat Dao dalam hidup ini, itu tidak akan mempengaruhi posisi Ji Yaoxue di dalam hatinya. Dia akan memilih untuk menemani Ji Yaoxue untuk perjalanan terakhirnya. Bab 2075 Domain Abadi Awan Ilahi Kerajaan Abadi Jin Agung Sekte Astral Kabupaten Sun Moon Sudah lebih dari 1.500 tahun sejak Su Zimo mengasingkan diri. Dia tidak muncul selama bertahun-tahun. Bahkan sekitar tempat tinggal guanya dipenuhi dengan rumput liar. Selain itu, mereka tumbuh dengan sangat baik, menutupi seluruh tempat tinggal gua. Jika bukan karena aura samar kehidupan di gua tempat tinggal, banyak orang akan berpikir bahwa pemabuk telah meninggal di sana. Ketika dia memasuki sekte astral, perubahan yang terjadi di Star Observatory Platform secara bertahap dilupakan. Kecuali sangguan kian dari keluarga sangguan. Tempat tinggal guanya berada di dekat gua tempat tinggal Su Zimo. Sesekali, dia akan datang ke sini untuk berjalan-jalan. Pria ini benar-benar pandai diam. Ku rasa dia telah menjalani kehidupan yang membingungkan di gua tempat tinggal untuk waktu yang lama. Tidak jauh dari sana, seorang pria muda sedang berbaring di atas batu biru dengan kaki disilangkan saat dia berbicara. Orang lain berkata, saya pikir tidak ada gunanya bagi kita untuk tinggal di sini. Siapa yang tahu kapan pemabuk ini akan keluar dari pengasingan? Sia Yong, anggota keluarga Sia. Orang lain adalah Lin Gong, anggota keluarga Lin. Keduanya adalah Dewa Bumi tahap pertama. Saat itu, Sia Tian Feng dan Lin Ming ingin menimbulkan masalah bagi Su Zimo, tetapi mereka dihentikan oleh barisan di luar tempat tinggal gua. Jadi, mereka mengirim dua anggota keluarga Lin untuk mengawasi Su Zimo. Dalam sekejap mata, lebih dari seribu tahun telah berlalu. Pemabuk ini benar-benar aneh. Sia Yong berkata, biasanya, para kultifator yang bergabung dengan sekte astral memiliki secerca harapan untuk menemukan warisan teknik kultifasi legendaris di sekte astral. Tapi pemabuk ini tidak pernah muncul. Iya, dia belum berpartisipasi dalam beberapa kegiatan dan kompetisi yang diadakan oleh sekte tersebut, kata Lin Gong. Orang ini bahkan belum melakukan tugas sekte apapun, di mana dia bisa mendapatkan esens spirit stone dan grain essence condensing pills untuk diolah. Kurasa bahkan jika pemabuk ini bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sekte, dia masih akan menukarnya dengan alkohol. Haha! Mereka berdua tertawa. Pada saat ini, suara berderit datang dari gua tempat tinggal tidak jauh. Sia Yong dan Lin Gong terkejut, dan mereka buru-buru melihat ke arah suara itu. Pintu gua, yang ditumbuhi rumput liar, perlahan terbuka. Debu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan asap mengepul. Segera setelah itu, embusan angin keluar dari gua, meniup debu di pintu masuk. Sesosok jangkung berjalan keluar dengan goyah. Itu adalah pemabuk bernama Moling. Dia benar-benar keluar dari pengasingan. Sia Yong menghela nafas panjang. Melihat bahwa orang ini telah keluar dari pengasingan, dia akhirnya bisa kembali dan melapor. Dia tidak perlu mengawasinya lagi. Saudara Sia, ada yang tidak beres. Sia Yong hendak pergi ketika Lin Gong, yang berada di sebelahnya, tiba-tiba meraihnya dan berkata. Apa? Sia Yong sedang terburu-buru untuk kembali dan melapor, jadi dia bertanya dengan tidak sabar. Lin Gong bertanya, saya ingat bahwa ketika pemabuk itu memasuki sekte astral, dia hanya seorang dewa bumi peringkat satu. Ya. Sia Yong mengangguk. Kemudian, dia mengerti apa yang disiratkan Lin Gong dan terkejut. Dia buru-buru bertanya, apa? Apakah dia menerobos ke tingkat kedua dari tahap asal bumi? Untuk dapat menembus satu level dalam 1500 tahun, dia adalah seorang jenius di antara para jenius. Bahkan para murid sekte atau keturunan keluarga bangsawan tidak dapat mencapai tingkat ini dengan sumber daya budidaya yang cukup. Dia tidak menerobos ke tingkat kedua dari tahap asal bumi. Lin Gong tampaknya takut keluar dari akalnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, cari sendiri, saya pikir saya melihat sesuatu. Sia Yong berbalik dan mengirimkan Divine Sense-nya untuk memeriksa. Merasa. Wajah Sia Yong berubah. Tingkat keempat dari tahap asal bumi. Tiga tingkat dalam 1500 tahun. Mulut Sia Yong terbuka lebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Sia Yong tidak bisa menerimanya dan terus bergumam. Ketika dia ingin memeriksa kultivasi pemabuk lagi, dia melihat ke atas dan menemukan bahwa pemabuk itu telah terbang dan menghilang dari pandangan mereka. Tingkat keempat dari tahap asal bumi. Lin Gong bertanya. Sia Yong menganggup dengan susah payah. Keduanya saling memandang dan buru-buru bangkit, siap melaporkan ini ke Sia Tian Feng dan Lin Ming. Secara alami, Su Zimo memperhatikan kehadiran Sia Yong dan pria lainnya. Tapi dia tidak memperhatikan mereka. Dia bergabung dengan sekte astral kali ini untuk menggunakan sekte tersebut sebagai kedok untuk berkultivasi dalam pengasingan. Dia tidak ingin memprovokasi siapapun, dan dia tidak ingin menarik masalah. Su Zimo telah mendapatkan banyak hal dari pengasingan ini. Dia telah memahami sutra kebijaksanaan nirvana, teknik Void Thunder, dan teknik pemakan nafas gajah ilahi. Dia juga telah mengembangkan metode rahasia jiwa suci kura-kura hitam ke tingkat awal. Dan kultivasinya telah mencapai tingkat keempat dari tahap asal bumi. Roh primordialnya telah mencapai tingkat ke-6 dari tahap asal bumi. Belum lagi Sia Yong dan Lin Gong, bahkan di seluruh alam surgawi, sangat sedikit orang yang bisa melampaui kecepatan kultivasi ini. Alasan terpenting adalah karena tubuh asli King Lian dan manual rahasia terlarang, sutra kebijaksanaan nirvana. Alasan terpenting dia keluar dari pengasingan adalah karena dia telah menghabiskan semua sumber daya kultivasinya. Jika dia terus berkultivasi dalam pengasingan, meskipun dia masih bisa meningkatkan kultivasinya dengan menggunakan surga dan bumi Yuan Qi, kecepatannya pasti akan menjadi sangat lambat. Su Zimo ingin meningkatkan ranah kultivasinya sesegera mungkin. Teman lamanya dari dunia bawah, monyet dan yang lainnya, Momo, Ninki, Kitsune, Xiao Yao, Lin Suanji, Ming Zen dan yang lainnya sudah naik. Di dunia yang lebih rendah, orang-orang ini semuanya adalah paragon dan inkarnasi monster yang menguasai suatu wilayah. Namun, di dunia atas, semua orang harus melalui apa yang telah dia alami juga. Bahkan, mereka bahkan mungkin menghadapi situasi yang lebih berbahaya dan lebih keras. Satu-satunya cara baginya untuk memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri atau bahkan teman-teman lama dari darat Antian Huang adalah dengan meningkatkan ranah kultivasinya sesegera mungkin. Su Zimo tiba di depan sebuah prasasti batu di puncak utama Al-Kaid. Ada baris kata-kata di prasasti batu, yang semuanya adalah misi sekte yang dikeluarkan oleh sekte astral. Mereka dibagi menjadi tiga tingkat, mistik, bumi dan surga, sesuai dengan para pembudidaya dari alam kultivasi yang berbeda. Misi dari setiap level dibagi ke dalam kategori yang berbeda berdasarkan kesulitannya dan ditandai dengan bintang. Sembilan bintang adalah yang paling sulit dan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Satu bintang adalah yang termudah. Setelah misi selesai, seseorang akan mendapatkan poin kontribusi sekte yang dapat ditukar dengan sumber daya kultivasi, ramuan, teknik kultivasi, dan keterampilan rahasia di sekte astral. Itu sama untuk sebagian besar sekte di dunia atas. Misalnya, misi terendah dari misi tingkat bumi adalah mencari ramuan roh tunggal dengan tingkat kesulitan satu bintang. Poin kontribusi yang diperoleh hanya cukup untuk satu grit esens congealing elixir. Leser esens congealing elixir dapat dikonsumsi di ranah mistik esens. Di alam esens bumi, selain dari batu roh esens, seseorang juga dapat mengkonsumsi elixir pembekuan esensi besar. Tatapan Suzimo bergeser dan mendarat di prasasti batu lain. Prasasti batu ini adalah misi khusus yang dikeluarkan oleh sekte dan pembudidaya dari setiap alam kultivasi dapat menerimanya. Hadiahnya bukan poin kontribusi tetapi esens spirit seton, grit esens congealing elixir atau item tertentu. Misi pertama adalah menemukan seseorang. Ada potret yang ditempel di atasnya. Itu adalah Suzimo dengan rambut hitam dan fitur halus, dia tidak lain adalah Suzimo. Bab 2076 Apa? Di sebuah gua, Sietian Feng membanting meja dan berdiri. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah Anda mengatakan bahwa pemabuk ini naik tiga tingkat dalam seribu lima ratus tahun? Sangat. Sietian Feng berkata, bukan hanya aku. Ling Gong juga melihatnya. Aku tidak mungkin salah. Bagaimana mungkin? Sietian Feng mengerutkan kening. Dia tidak bisa mengerti. Bahkan dengan bakatnya, dia tidak bisa naik satu tingkat dalam seribu lima ratus tahun, apalagi tiga. Ini di luar pengetahuannya. Dewa tingkat bumi memiliki umur dua ratus ribu tahun. Siapapun yang bisa naik satu tingkat dalam sepuluh ribu tahun akan menjadi jenius, apalagi seribu lima ratus tahun. Apakah dia menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan kultifasinya? Sietian Feng berpikir dalam hati, dia adalah dewa tingkat bumi peringkat keempat, tetapi dia menyembunyikan kultifasinya yang sebenarnya. Namun setelah dipikir-pikir, dia menolak spekulasi ini. Saat itu, semua orang telah melihat budidaya pemabuk. Dia adalah dewa tingkat bumi peringkat ke-7. Tidak mungkin pemabuk itu bisa bersembunyi dari akal sehatnya. Tetapi jika bukan itu masalahnya, bagaimana dia bisa menembus tiga level dalam rentang waktu seribu lima ratus tahun? Jumlah sumber daya budidaya yang dibutuhkan untuk naik tiga level adalah jumlah yang sangat besar, belum lagi waktunya. Pria ini hanya dewa tingkat bumi peringkat pertama, di mana dia mendapatkan begitu banyak sumber daya kultifasi. Sietian Feng tidak menganggap serius Su Zimou pada awalnya. Bagaimanapun, Su Zimou hanya seorang Earth Immortal level 1 dan ranah kultifasi Sietian Feng jauh lebih tinggi darinya. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Dia telah mengirim seseorang untuk mengawasinya karena sangguan kian sepertinya memperhatikan pria ini. Tapi sekarang, Sietian Feng menyadari bahwa dia mungkin telah melakukan kesalahan. Sietian Feng dengan lembut memanggil. Iya. Seorang pria jangkung dan kurus melangkah maju. Dia adalah dewa tingkat bumi peringkat kelima. Sietian Feng berkata, ikuti pria ini dan amati setiap gerakannya. Laporkan kepada saya jika Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa. Mengerti. Sietian Feng menganggup dan pergi. Pada saat yang sama, seorang anggota keluarga Lin juga meninggalkan gua. Sementara itu, Suu Zemo telah meninggalkan puncak Al-Kaid dan menuju keluar dari sekte. Meskipun ada banyak misi di Al-Kaid main pik, hadiahnya rata-rata. Bahkan jika itu adalah misi bintang sembilan, akan sulit untuk menukar poin kontribusi dengan banyak batu esensi roh dan pil kondensasi esensi lebih besar. Itu adalah misi bintang sembilan, dan itu sangat berbahaya. Siapa yang tahu berapa lama, keuntungan tidak menutupi kerugian. Bagaimanapun, sekte astral hanyalah sekte mendalam, jadi hadiah mereka terbatas. Suu Zemo memikirkan suatu tempat dan memutuskan untuk pergi ke sana. Dengarai Dragon Abyss Star. Dengarai itu, ada ruang tersembunyi. Karena roh primordial Suu Zemo memiliki roh primordial Naga dan Phoenix, dia bisa masuk dan keluar dengan bebas. Pada saat itu, di ruang itu, Suu Zemo telah melihat bangunan istana yang bobrok. Namun, ketika dia ingin masuk dan menjelajah, dia diblokir oleh kekuatan yang kuat dan tidak bisa masuk. Sekarang kultivasinya telah mencapai tingkat keempat dari tahap asal bumi, dia bisa kembali dan menjelajahi ruang itu untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa dia temukan. Ada kemungkinan besar bahwa itu adalah ruang yang dibuka oleh Naga bertanduk tingkat imortal sejati. Siapa yang tahu harta apa yang ada di dalamnya? Tidak lama setelah Suu Zemo meninggalkan sekte astral, dia sedikit mengernyit. Dia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Suu Zemo mencibir dalam hatinya. Setelah bergabung dengan sekte astral, dia tidak melakukan kontak dengan siapapun dan tidak menimbulkan permusuhan dengan siapapun. Tanpa diduga, dia masih menarik perhatian. Pohon itu merindukan kedamaian, tetapi angin tidak mau berhenti. Menyalurkan kesadaran rohnya, Suu Zemo melepaskan cahaya keemasan yang menembus bumi dan dua keterampilan mistik, kaki surgawi dan sayap etiril, menyebabkan kecepatannya meningkat secara eksponensial. Sieran melepaskan semua kidarahnya dan mendorong roh primordialnya hingga batasnya, tetapi dia tidak dapat mengejar dan akhirnya kehilangan jejak Suu Zemo. Klan Lin adalah sama dan dengan cepat ditinggalkan oleh Suu Zemo. Teknik gerakan pemabuk itu sangat mengesankan. Sieran mendengus dingin, dia sebenarnya tahu begitu banyak teknik gerakan. Meskipun alam kultivasi kita lebih tinggi darinya, kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Klan Lin mengangkat bahu dan berkata, ayo pergi, kita hanya bisa pulang. Tak berdaya, mereka berdua kembali ke sekte astral. Di sisi lain, Suu Zemo melepaskan tiga keterampilan mistik dan melaju kencang. Dia mengambil jalan memutar yang besar sebelum menuju ke kota bulu asien terdekat. Tak lama, Suu Zemo merasakan rasa khawatir di hatinya sekali lagi. Seseorang mengikutinya. Alam kultivasi orang itu setidaknya dua alam lebih tinggi darinya. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk mengikuti begitu dekat. Mudah bagi Suu Zemo untuk melepaskan orang itu, dia hanya perlu melepaskan keterampilan mistik bawaannya dan memadatkan sayap rock. Namun, sayap rock terlalu jelas. Kembali di Azure Cloud County, dia telah menggunakannya ketika dia dikejar oleh Lord Yuan Zuo. Jika dia melepaskan keterampilan mistik itu, ada kemungkinan besar itu akan menarik masalah yang lebih besar. Tepat saat Suu Zemo memikirkannya, suara senjata tajam yang menembus udara bisa terdengar dari belakangnya. Itu sangat cepat dan tiba di belakang kepalanya dalam sekejap mata. Serangan itu adalah gerakan pembunuhan murni tanpa menahan sama sekali. Ekspresi Suu Zemo menjadi dingin saat dia memiringkan kepalanya sedikit untuk menghindari serangan fatal itu. Pada saat yang sama, dia berhenti di jalurnya dan berbalik. Jauh di sana, seorang dewa bumi level 6 mengenakan jubah hitam dengan ekspresi gelap sedang melaju ke arahnya. Wajahnya memerah dan dia berkeringat banyak. Meskipun dia tidak diguncang oleh Suu Zemo sepanjang perjalanan, dia kelelahan. Kenapa kamu mengikutiku? Suu Zemo bertanya dengan dingin. Huff! Pria berjubah hitam itu mendekat dan mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dengan tatapan membunuh, dia berkata, turun dan tanyakan pada Raja Neraka. Dengan itu, pria berjubah hitam itu langsung menyerang. Dia menyalurkan roh esensinya dan kekuatan keterampilan mistiknya memenuhi udara. Bola api raksasa terbentuk di telapak tangannya dan dia menunjuk ke arah Suu Zemo. Bola api itu seperti matahari yang terik saat mendesing. Pria berjubah hitam melepaskan keterampilan mistik yang kuat sejak awal. Ekspresi Suu Zemo tenang. Meskipun lawannya adalah Dewa Bumi level 6, dia memiliki banyak metode yang dapat menekan Dewa Bumi level 6 ini saat ini. Dia merenung sejenak dan tetap tidak bergerak. Dia diam-diam mengumpulkan roh esensinya dan menyalurkan keterampilan mistiknya. Astaga! Ki esensi surga dan bumi yang tak berujung berkumpul di sekelilingnya dan dengan cepat membentuk tetesan air dengan cahaya hitam di ujung jarinya. Tetesan air itu misterius. Meskipun hanya ada satu tetesan, itu sepertinya mengandung kekuatan yang tak ada habisnya dan tak terbayangkan. Tetesan air dengan cahaya hitam adalah keterampilan mistik dari jiwa suci Suan Wu, air sejati Tianyi. Air sejati Tianyi adalah inti dari Yin Murni. Hanya satu tetes saja bisa berubah menjadi sungai atau laut. Suu Zemo menjentikan ujung jarinya dan tetesan air itu terbang menuju bola api raksasa yang menyerangnya. Perbedaan antara keduanya tampak besar. Rasanya seperti memukul batu dengan telur. Namun, ketika tetesan air dengan cahaya hitam mendarat di bola api raksasa, ada suara yang menusuk telinga. Dalam sekejap, bola api itu padam dan kekuatan skill mistik menghilang. Bab 2077 Ekspresi pria berjubah hitam itu berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa tetesan air yang tidak mencolok yang dilepaskan oleh peringkat 4 earth immortal yang 2 tingkat kultifasil lebih rendah darinya akan dapat mematahkan kekuatan sucinya. Tidak hanya itu, tetesan air yang bersinar dengan cahaya hitam belum mengering sepenuhnya setelah melewati bola api raksasa. Tetesan air yang tersisa melesat ke arah pria berjubah hitam itu. Seni iblis macam apa ini? Pria berjubah hitam itu mengutup dan melambaikan lengan bajunya, ingin menyapu tetesan air itu sehingga dia bisa menyulap seni abadi lainnya untuk bertarung melawan Suu Zemo. Namun, saat lengan bajunya bertabrakan dengan tetesan air, pria berjubah hitam itu bergidik. Dia tidak memindahkan tetesan air sama sekali. Pada saat itu, seolah-olah dia tidak menghadapi tetesan air, tetapi lautan luas yang begelombang ke arahnya dengan ombak yang mengamuk. Bang! Tetesan air itu meledak. Pria berjubah hitam itu dikirim terbang dan suara tulang retak bisa terdengar dari tubuhnya. Dia dikirim terbang puluhan kaki jauhnya. Jika ada air di dunia yang tidak bisa mengapung di atas bulu, itu adalah air paling ringan di dunia yang bisa menenggelamkan segalanya. Kemudian, air sejati surgawi akan menjadi air terberat di dunia. Setetes air bisa menyaingi sungai dan lautan. Meskipun Suu Zemo telah berhasil mengolahnya, dia hanya bisa membuat satu tetesan dengan roh esensinya. Jika dia bisa mengolah air sejati surgawi hingga ribuan tetesan, dia akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dan memusnahkan segalanya. Pria berjubah hitam itu menyalurkan esenskinya untuk memperbaiki retakan di tulangnya dan mencoba berdiri. Tiba-tiba, sesosok melintas di depannya dan Suu Zemo sudah tiba di depannya. Dengan satu kaki di dadanya, seolah-olah gunung yang mengjulang tinggi menekannya. Pria berjubah hitam itu tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu tidak bisa membunuhku. Pria berjubah hitam itu berkata dengan tergesa-gesa, saya dari keluarga Zuo. Keluarga Zuo adalah salah satu dari lima keluarga besar di wilayah Sunmun. Suu Zemo bertanya tanpa ekspresi, siapa yang mengirimmu? Itu ideku. Pria berjubah hitam itu menjawab, kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Suu Zemo menggelengkan kepalanya sedikit dan mengerahkan kekuatan dengan kakinya, menyebabkan dada pria berjubah hitam itu berderit seolah-olah dia bisa melewatinya kapan saja. Moling, beraninya kamu. Pria berjubah hitam itu sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu berani mengambil nyawaku, kiriku. Yang Paling Suu Zemo mengerahkan kekuatan dengan kakinya dan langsung menghancurkan hati pria berjubah hitam itu, menyebabkan dadanya runtuh dalam-dalam. Ah! Pria berjubah hitam itu mengeluarkan teriakan yang mengental. Suu Zemo tidak memberinya kesempatan. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan bagian atas kepalanya, menahan roh esensinya dan melepaskan seni pencarian jiwa. Karena orang ini menolak untuk mengatakan yang sebenarnya, Suu Zemo akan melihatnya sendiri. Tidak lama kemudian, roh primordial orang ini layu. Setelah beberapa saat, Suu Zemo menggosok telapak tangannya dan memusnahkan jiwa pria berjubah hitam itu. Suu Zuxuan Suu Zemo menoleh untuk melihat ke arah gerbang astral dan mencibir. Dia memiliki sedikit kesan tentang Suu Zuxuan. Di antara penerus lima klan, pria ini memiliki tingkat kultifasi tertinggi. Seperti Sangguan Kian, dia adalah dewa bumi tingkat ke-8. Dia juga relatif stabil dan memiliki sikap yang luar biasa. Tidak seperti Sietian Feng dan Lin Ming, pria itu tidak menunjukkan permusuhan padanya. Suu Zemo tidak menyangka pria itu akan mengambil nyawanya saat dia bergerak. Selain itu, pria itu sangat berhati-hati, jadi dia mengirim dewa bumi tingkat ke-6 untuk memastikan tidak ada yang salah. Namun, lawannya adalah Suu Zemo. Suu Zemo mengambil tas penyimpanan pria berjubah hitam itu dan melemparkan bola api ke sana, membakar tubuh pria itu menjadi abu. Dia kemudian berbalik dan pergi. Targetnya saat ini adalah untuk melihat jurang dragon abis star. Dia tidak bisa diganggu dengan Suu Zuxuan untuk saat ini. Gerbang astral, di dalam gua tempat tinggal. Suu Zuxuan duduk di atas ranjang batu dengan menyilangkan kaki. Dia tampak sedang beristirahat dengan mata terpejam. Di belakangnya berdiri seorang lelaki tua yang agak tua yang kultifasinya telah mencapai alam abadi bumi tingkat ketujuh. Tuan muda, mengapa Anda tiba-tiba memperhatikan Moling dan bahkan mengirim Zuofu untuk memburunya? Orang tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Suu Zuxuan dengan lembut menggosok ruang di antara alisnya, lalu membuka matanya dan berkata, tatapan sangguan kian ketika melihat orang ini agak aneh. Aku sudah bertanya padanya secara tidak langsung beberapa kali, dan baru saat itulah aku tahu. Alasan untuk fenomena aneh di sekte astral itu. Kenapa? Apakah ini terkait dengan pria ini? Pria tua itu mengerutkan kening tidak percaya. Dia berkata, pria ini hanya seorang dewa bumi tingkat pertama saat itu. Bagaimana dia bisa menyebabkan keributan besar di observatorium? Zuo Zuxuan berkata, ketika saya mendengar spekulasi sangguan kian, saya juga tidak terlalu memikirkannya. Saya pikir dia terlalu memikirkannya. Namun, kultifasi pria ini telah meningkat pesat setelah keluar dari pengasingan. Dia benar-benar telah mencapai alam abadi bumi tingkat keempat. Ini menarik. Orang tua itu termenung. Zuo Zuxuan berkata dengan suara yang dalam, saya menyimpulkan bahwa pria ini pasti memiliki harta yang langka. Harta karun langka inilah yang memicu fenomena aneh di observatorium. Itu juga harta langka yang memungkinkan pria ini naik tiga level berturut-turut dalam seribu lima ratus tahun. Itu sebabnya kamu meminta Zuofu untuk membunuh orang ini dan membawa kembali hartanya. Orang tua itu tiba-tiba menyadari. Mata Zuo Zuxuan menyala dengan penuh gairah. Dia berkata, jika saya bisa mendapatkan harta langka seperti itu, saya akan dapat menerobos ke alam abadi bumi tingkat ke-9 sebelum pertemuan abadi cakrawala surgawi dan berjuang untuk mendapatkan tempat di daftar bumi. Selama aku bisa masuk ke daftar bumi, bahkan jika aku berada di bawah, aku akan tetap terkenal di dajin. Ini hanya titik awal saya. Ketika saatnya tiba, saya akan memperluas keluarga saya dan berjalan keluar dari Kabupaten Sun Mun untuk menjadi keluarga abadi di Kerajaan Abadi Dajin. Tuan Muda, Anda sangat ambisius. Ini adalah kekayaan keluarga kami. Orang tua itu dengan cepat memujinya. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, Tuan Muda, apakah pernikahan Anda dengan sangguan kian belum diputuskan? Hmm. Wajah Zuofu Zuxuan tiba-tiba berubah muram. Dia berkata, Huff, saya telah menghabiskan banyak upaya untuknya selama ini, tetapi dia selalu acuh-ta'acuh terhadap saya. Huff, jika saya bisa meninggalkan nama saya di daftar bumi, saya pasti akan terkenal di dunia. Saat itu, bahkan jika dia memohon padaku, aku mungkin tidak menyukainya. Pada saat itu, Zuofu Zuxuan sepertinya merasakan sesuatu. Dia menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan sol slip yang rusak dengan ekspresi jelek. Ini adalah. Orang tua itu bertanya, Zuofu sudah mati. Mata Zuofu Zuxuan dingin saat dia berkata sambil menggertakkan giginya. Pria tua itu mengerutkan kening dan berkata, Bagaimana mungkin? Kekuatan tempur Zuofu tidak lemah, dan tingkat kultifasinya dua tingkat lebih tinggi dari Moling. Bagaimana dia mati? Ada dua kemungkinan. Zuofu Zuxuan berkata dengan suara berat, Pertama, Moling membunuh Zuofu dengan harta langka itu. Kemungkinan kedua adalah bahwa orang ini memiliki pembantu lain di sisinya. Saya pikir kemungkinan pertama lebih mungkin. Pria tua itu merenung sejenak dan mengangguk. Ketika orang itu bergabung dengan sekte astral, dia sendirian. Dia belum pernah berhubungan dengan siapapun selama bertahun-tahun, jadi dia seharusnya tidak memiliki pembantu. Hehe. Zuofu Zuxuan tiba-tiba tertawa dan berkata, saya menantikan harta karun yang memungkinkan seseorang membunuh lawan dua tingkat lebih tinggi. Bab 2078 Ketika Zuofu Zemo tiba di kota Bulu Asien, dia langsung menuju formasi teleportasi. Potretnya masih bisa dilihat di dinding kota kuno. Namun, setelah lebih dari seribu tahun, keamanan berangsur-angsur melonggar. Zuofu Zemo mengamati kota selama setengah hari. Sebelum memasuki formasi teleportasi, tidak akan ada penjaga yang datang untuk membuat pembudidaya mengungkapkan roh esensinya. Dalam hal ini, roh esensinya tidak akan memiliki kekurangan saat memegang tongkat di Oktrigem. Zu Zemo masuk ke formasi teleportasi dan diteleportasi ke perbatasan Kabupaten Sunmun, kota terdekat dengan Dragon Abyss Star, Peerless City. Semakin jauh jarak teleportasi, semakin banyak esens Spirit Stone yang harus dia bayar. Ada beberapa batu roh esens di tas penyimpanan pria berjubah hitam, cukup baginya untuk berteleportasi. Setelah tiba di Peerless City, Zu Zemo tidak meninggalkan kota dan terus berteleportasi. Dragon Abyss Star Dragon Abyss City tidak banyak berubah selama 2000 tahun terakhir. Ketika Zu Zemo tiba di kota kuno sekali lagi, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Saat itu, ketika dia meninggalkan Dragon Abyss City, dia hanyalah peringkat 7 Mystic Immortal. Ketika dia kembali kali ini, kultifasinya sudah berada di peringkat 4 Earth Immortal. Saat Zu Zemo keluar dari formasi teleportasi, dia dengan cepat merasakan sesuatu yang berbeda. Perbedaannya datang dari tatapan para pembudidaya di kota. Setiap pembudidaya menatapnya dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Bahkan para penjaga yang menjaga formasi teleportasi sedikit membungkuk hormat ketika mereka melihat Zu Zemo. Para penjaga yang menjaga formasi teleportasi hanyalah peringkat 6 Dewa Mistik. Siapa penguasa kota-kota ini? Zu Zemo melirik penjaga di sampingnya dan bertanya dengan santai. Exalted Immortal, City Lord of Dragon Abyss City saat ini adalah cuming. Penjaga itu menjawab. Zu Zemo mengangkat alisnya sedikit dan bertanya lagi, saya ingat bahwa tuan kota sebelumnya tampaknya bermargasu. Exalted Immortal, kamu berbicara tentang Susi, kan? Penjaga itu berkata, setelah Susi menjadi Earth Immortal, dia meninggalkan Dragon Abyss City bersama keluarganya. Dia seharusnya bergabung dengan Sekte Abadi. Zu Zemo mengangguk sedikit. Kembali ketika dia mengucapkan selamat tinggal pada Susi, yang terakhir memang menyebutkan rencana semacam itu. Exalted Immortal, kamu di sini untuk jurang maut, kan? Penjaga itu bertanya. Hem. Hati Su Zemo bergerak, dan dia bertanya, apa? Apakah pembudidaya lain pergi ke jurang itu? Pria itu berkata, Yang mulia, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini. Tetapi sejak insiden di Dragon Abyss Star itu, beberapa dewa yang diagungkan dari benua awan yang saleh akan turun ke tempat ini sesekali untuk menjelajahinya. Dikatakan bahwa ada semacam harta karun yang tersembunyi di sana, tapi aku belum pernah mendengar ada orang yang mendapatkannya selama bertahun-tahun. Su Zemo mengangguk dan berkata, Apakah ada yang datang ke Dragon Abyss Star baru-baru ini? Ada dua sekte, Lemba Es Mysterious dan Sekte Guiyuan. Kudengar mereka berdua sekte tingkat suan, kata pria itu. Apa basis kultivasi para pembudidaya dari sekte-sekte ini? Su Zemo bertanya lagi. Dia seharusnya menjadi AR-10 Immortal. Namun, saya tidak tahu persis di level berapa dia. Penjaga itu tersenyum dan berkata, Saya jauh dari para dewa agung ini. Saya tidak tahu sama sekali. Su Zemo mengangguk dan mengeluarkan botol Giyok dari tas penyimpanannya. Dia melemparkannya ke penjaga dan berkata, Simpan saja. Perlakukan saja seolah-olah Anda belum pernah melihat saya sebelumnya. Penjaga itu membuka botol Giyok dan sangat gembira melihat ada 10.000 pil kondensasi esensi lebih rendah di dalamnya. Jangan khawatir, Yang Mulia abadi. Penjaga itu menyimpan botol Giyok di tas penyimpanannya dengan senang hati. Su Zemo masih memiliki cukup banyak laser essence condensing pills di tas penyimpanannya. Namun, setelah berkultivasi ke alam AR-10 Immortal, efek dari mengkonsumsi laser essence condensing pills dapat diabaikan. Dia memberikan 10.000 pil dengan santai tanpa merasakan cubitan. Su Zemo melompat dan meninggalkan Dragon Abyss City, langsung menuju ke jurang. Sehari kemudian, kecepatan Su Zemo secara bertahap melambat. Di akhir penglihatannya, dia bisa melihat celah hitam pekat raksasa yang hampir membelah Dragon Abyss Star menjadi dua. Sebelum dia mendekat, Su Zemo mendengar suara pertempuran sengit. Di antara suara-suara itu, bahkan ada raungan naga yang bercampur. Su Zemo sedikit mengernyit dan menuju ke jurang. Tidak lama kemudian, dia tiba di atas jurang dan turun perlahan. Di dasar jurang, di atas mayat, 13 sosok terlihat terjalin satu sama lain, mengeluarkan berbagai artefak dan seni abadi, menjebak seorang wanita muda dengan jubah putih di antara mereka. Ketiga belas toko itu semuanya adalah Dewa Bumi. Dua dengan kultivasi tertinggi adalah Dewa Bumi peringkat kelima. Lencana yang tergantung di pinggang mereka berbeda, menunjukkan bahwa mereka berasal dari sekte yang berbeda. Ada pun 11 Dewa Bumi yang tersisa, yang terlemah adalah Dewa Bumi peringkat kedua. Ada 6 Dewa Bumi peringkat ketiga dan 3 Dewa Bumi peringkat keempat. Wanita muda yang terperangkap di tengah hanyalah pembudidaya alam primordial bumi lapis pertama. Su Zemo mengamati sekeliling. Di tanah, ada 8 pembudidaya tergeletak di tanah. Jelas bahwa mereka telah meninggal belum lama ini, karena darah yang mengalir dari luka mereka masih hangat. Para pembudidaya telah meninggal dengan kematian yang mengerikan. Mereka terbelah menjadi dua oleh kekuatan yang kuat, kepala mereka digigit, atau perut mereka dibelah. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, akan sulit untuk membayangkan bahwa para pembudidaya ini telah mati di tangan wanita muda itu. Budidaya wanita muda dalam jubah putih jauh lebih rendah daripada pembudidaya lainnya, namun dia mampu membunuh 8 pembudidaya meskipun dikelilingi oleh begitu banyak Dewa Bumi. Dia bukan manusia. Suzimo merasakan aura familiar dari garis keturunan di dalam tubuh wanita muda itu. Garis keturunan naga mengaum. Pada saat itu, luka lain muncul di tubuh wanita muda itu. Dia membuka mulutnya sedikit dan mengeluarkan raungan naga karena marah. Namun, wanita muda itu penuh luka, dan raungan naga terdengar agak lemah. Suzimo mengangguk pada dirinya sendiri. Budidaya wanita muda dalam jubah putih empat tingkat lebih tinggi dari Dewa Bumi yang menyerangnya. Tidak mudah baginya untuk bertahan begitu lama dengan jarak yang begitu besar di antara mereka. Suzimo saat ini adalah Earth Immortal peringkat keempat. Dengan kekuatannya, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika dia bertarung melawan Earth Immortal peringkat delapan yang empat tingkat lebih tinggi darinya. Tentu saja, dia punya banyak trik di lengan bajunya. Dalam pertempuran hidup dan mati, pemenang biasanya akan ditentukan dalam sekejap. Biasanya, naga hanya akan bisa mengeluarkan potensi penuh mereka ketika mereka berubah menjadi bentuk aslinya. Namun, wanita muda berjubah putih tidak pernah berubah menjadi bentuk naganya. Setiap kali dia mencoba mengaktifkan garis keturunannya, seberkas cahaya akan menyinari tubuhnya. Tubuhnya baru saja berubah, tetapi ketika seberkas cahaya menerpanya, dia akan kembali ke bentuk manusianya. Itu adalah cermin pengungkap iblis. Suzimo memandangi dua cermin kuno di udara. Mereka adalah harta dharma dari dua dewa bumi peringkat kelima. Di antara tiga belas dewa bumi yang menyerangnya, dua dewa bumi peringkat kelima telah menolak sebagian besar kekuatan wanita muda itu. Jika bukan karena dua dewa bumi peringkat kelima, sebelas dewa bumi yang tersisa mungkin tidak akan mampu menekan wanita muda berjubah putih meskipun tingkat kultivasi mereka lebih tinggi. Haha! Salah satu dewa bumi tertawa. Bab 2079 Garis keturunan naga memang luar biasa. Dewa duniawi lainnya tersenyum dan berkata, jika kita tidak datang ke sini hari ini, saudara dan saudari junior ini tidak akan mampu menaklukkan naga muda ini. Suzimo menyaksikan dari pinggir lapangan dan melihat semuanya dengan jelas. Jika dia benar, kedua kelompok pembudidaya ini seharusnya adalah dua sekte yang disebutkan oleh penjaga kota Longyuan, lembah es mistik dan klan Guiyuan. Alasan mengapa gadis berbaju putih bisa bertahan begitu lama adalah karena dia tidak lemah. Di sisi lain, dua dewa duniawi ingin menangkapnya hidup-hidup, jadi mereka menahan diri dan tidak membunuhnya. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, gadis berbaju putih itu akan mendapatkan semakin banyak luka, dan lukanya akan semakin parah. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Kalian manusia tercelah. Gadis berpakaian putih menggertakkan giginya dan matanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Dia berkata dengan penuh kebencian, beraninya kamu. Kamu bahkan ingin memperbudaku. Apakah Anda tidak takut menggambar murka naga dan memulai perang antara alam naga dan alam surga? Dua dewa mistik tahap kelima sedikit terkejut dan sepertinya terkejut. Tapi segera, mereka saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Mata mereka dipenuhi dengan ejekan. Apa yang dikatakan naga muda itu? Dewa duniawi dari lembah es mistik pura-pura tidak mendengarnya dan berkata dengan keras, naga muda itu mengancam kita dengan perang antara alam naga dan alam surga. Itu membuatku takut. Hahaha. Bahkan para pembudidaya lainnya tertawa terbahak-bahak. Dewa bumi klan Guiyuan mencibir pada gadis gadis berbaju putih, kamu pikir kamu siapa? Seekor naga muda yang masih basah di belakang telinga ingin memulai perang dunia. Ancaman gadis berbaju putih itu memang konyol. Dia hanya naga muda di level 1 dari alam asal bumi. Sungguh konyol bagi seluruh alam naga untuk memulai perang hanya karena seekor naga muda di level 1 dari alam asal bumi. Misalnya, jika manusia alam abadi duniawi mati di alam naga, akankah alam surga memulai perang untuk masalah sekecil itu? Perang antar alam sangat serius. Begitu kedua alam memulai perang, pembudidaya kuat yang tak terhitung jumlahnya akan terlibat dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya akan hancur. Belum lagi dewa tingkat bumi, bahkan kematian ahli negara Gua Surga atau markis di alam lain mungkin tidak menyebabkan perang dunia. Menurut rahasia sekte astral, seorang markis dari alam lain telah memulai pembantaian di alam surgawi cakrawala surgawi dan menarik kaisar abadi untuk membunuhnya. Meski begitu, dia belum pernah mendengar ada dunia yang berperang melawan alam surga. Kamu, kalian. Gadis berpakaian putih itu melawan sementara pipinya menggembung karena marah. Dia tidak tahu bagaimana berdebat. Bahkan jika kita tidak memulai perang rilem, ibuku akan menemukanmu, mencabik-cabik kalian semua, dan memakanmu sedikit demi sedikit. Gadis berpakaian putih itu masih belum menyerah. Haha. The Level 5 Earth Immortal dari Mystic Ice Valley tidak bisa menahan tawa. Gadis kecil, kamu masih terlalu muda. Biarkan aku mengajarimu sesuatu. Sebagai naga, anda telah datang ke wilayah alam surgawi. Bahkan jika kamu mati di sini, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Dewa bumi tingkat kelima dari sekte Guiyuan memandang gadis berbaju putih itu dan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu naif. Kami akan menangkapmu hidup-hidup dan membawamu pergi dari tempat ini. Siapa yang akan tahu bahwa kamilah yang membawamu pergi? Manusia yang tak tahu malu dan tercelah. Gadis berpakaian putih itu hanya bisa mengutuk. Gadis ini tampaknya benar-benar tidak berpengalaman. Meskipun dia dipenuhi dengan kebencian, yang bisa dikatakan hanyalah tercelah dan tak tahu malu. Di sini. Sementara gadis berpakaian putih itu teralihkan perhatiannya, Level 5 Mystic Immortal dari Mystic Ice Valley mengeluarkan harta Dharma dan membungkusnya di sekitar gadis berpakaian putih itu. Itu adalah tali perak putih, mirip dengan dimenbinding ropeh di dunia kultifasi. Namun, tali ini berbeda dari dimenbinding ropeh biasa. Gadis berpakaian putih itu berteriak dan mencoba melepaskan diri. Tali itu bersinar dengan cahaya perak dan lapisan es dengan cepat terbentuk di atasnya, memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Bahkan Suzimo, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, merasa kedinginan, apalagi gadis berpakaian putih itu. Tubuh gadis berpakaian putih itu juga tertutup lapisan es. Darah naga di tubuhnya mulai membeku dan gerakannya menjadi lebih lambat. Segera, dia akan ditangkap hidup-hidup oleh para pembudidaya ini. Ketika dia melihat itu, Suzimo mengungkapkan dirinya dan berjalan menuju medan perang dengan cara yang goyah. Sialan, kenapa berisik sekali? Suzimo memegang totles anggur di satu tangan dan mengutuk. Dia tidak mengenal gadis berpakaian putih itu juga tidak memiliki ikatan dengannya. Namun, Suzimo merasakan kedekatan bawaan dengan naga. Perasaan itu berasal dari roh esensi naga Phoenix. Di sisi lain, itu juga karena tubuh sejati naga Phoenix telah hidup, tumbuh, dan berkultivasi bersama naga di daratan Tianhuang selama bertahun-tahun. Itu juga karena perlindungan naga dan bantuan long run sehingga tubuh sejati naga Phoenix dapat tumbuh secara bertahap dan akhirnya mencapai puncaknya, berubah menjadi Phoenix naga terlarang. Karena itu, Suzimo tidak mau berpangku tangan saat melihat gadis berpakaian putih itu dalam bahaya. Hmm. Semua pembudidaya yang hadir terkejut. The Level 5 Mystic Immortals dari Mystic Ice Valley dan Essence Returning Sek sedikit mengernyit dan melihat ke atas. Keduanya memindai Suzimo dengan kesadaran roh mereka. Ketika mereka melihat bahwa Suzimo hanyalah seorang immortal Earth Level 4, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bersantai dan menghela nafas lega. Lembah Es Mystic, Sekte Pengembalian Essence ada di sini untuk menaklukkan iblis. Orang-orang yang tidak terkait, silakan pergi dengan cepat untuk menghindari diserang. Mystic Immortal Level 5 dari Mystic Ice Valley memelototi Suzimo dan mengancam dengan dingin. Apa ini? Suzimo memutar matanya dengan mabuk dan cemberut. Lembah Es Mystic, Sekte Pengembalian Essence bukanlah apa-apa. Saya dari Sekte Astral. Siapa yang kalian berdua coba menakut-nakuti? Gadis berpakaian putih itu dikelilingi dan dipenuhi luka-luka. Dia seharusnya tidak tertawa dalam menghadapi bahaya. Namun, ketika dia melihat betapa mabuknya Suzimo dan bagaimana dia mengatakan omong kosong, dia tidak bisa menahan tawa setelah memarahinya sepuasnya. Dia sangat marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengutuk. Kata-kata Suzimo telah membantunya melampiaskan amarah di hatinya. Tetapi gadis berpakaian putih itu dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan dengan cepat menutup mulutnya. Dewa Mystic tingkat 5 dari Lembah Es Mystic dan Sekte Pengembalian Essence tampak muram. Jika tingkat kultifasi lawan cukup tinggi, mereka mungkin akan mentolerirnya. Tetapi ketika mereka melihat pemabuk primordial tingkat 4 bumi mempermalukan mereka, mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Aku akan pergi dan membunuh orang ini. Tingkat 5 bumi abadi dari Sekte Pengembalian Essence mengirim transmisi suara. Kalau-kalau ada lebih banyak masalah. Pemabuk ini gila dan mengigau. Jika dia diizinkan pergi, siapa yang tahu apa yang akan dia katakan kepada dunia luar. Jika ada pembudidaya kuat lainnya di benua awan yang saleh yang tahu bahwa mereka telah menangkap seekor naga muda, mereka pasti akan mengingininya. Pergi dan selesaikan orang ini sesegera mungkin. The Level 5 Earth Immortal dari Mystic Ice Valley berkata, Naga muda ini terperangkap oleh Mystic Ice Chains saya. Dengan saya menonton, dia tidak bisa membebaskan diri. Bab 2080 Earth Immortal peringkat kelima dari Sekte Guiyuan menamparkan tas penyimpanannya dan memanggil lusinan pedang terbang. Pedang membentuk formasi pedang di udara dan menebas Su Zimo. Sialan, omong kosong macam apa ini. Beraninya kau menunjukkannya padaku. Su Zimo mengutuk. Dia dengan tenang menyesap minuman keras, mengambil napas dalam-dalam, dan meludahkannya. Uff! Minuman keras kuat yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi aliran panah minuman keras yang padat, memuntahkan dan menaburkan formasi pedang yang akan datang. Dentang! Dentang! Serangkaian suara dentang logam terdengar. Formasi pedang yang diciptakan oleh Earth Immortal peringkat kelima dari Sekte Guiyuan langsung dihancurkan oleh minuman keras Su Zimo dan formasi pedang jatuh ke tanah. Seberapa kuatkah tubuh Su Zimo saat ini? Bentuk sejati kinglian, kekuatan guntur, dan teknik pemakan nafas gajah ilahi. Baru saja, kekuatan nafasnya begitu menakutkan sehingga bahkan bisa membunuh seorang Earth Immortal dengan level yang sama. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa lusinan pedang terbang di tanah sudah redup. Mereka semua hancur. Setegup minuman keras telah menghancurkan lusinan harta Dharma. Earth Immortal peringkat kelima dari Sekte Guiyuan terkejut. Dia tidak akan percaya jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Anda! Pria itu menyadari bahwa pemabuk itu adalah orang yang sulit dipecahkan. Dia mencoba mengulur waktu agar para pembudidaya lain bisa bergabung dengannya. Sialan! Kau mencoba menakutiku dengan sampah-sampah ini! Begitu suara Su Zimo terdengar, Earth Immortal peringkat kelima dari Sekte Guiyuan merasakan penglihatannya kabur. Seolah-olah seseorang telah berjalan melewatinya dengan angin sepoi-sepoi yang mengacak-acak rambut di dahinya. Earth Immortal peringkat kelima dari Sekte Guiyuan melebarkan matanya, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia menyadari bahwa kekuatannya menipis dengan cepat. Dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya. Kesadarannya berangsur-angsur kabur, dan dia akhirnya tenggelam dalam pelupaan. Celepuk! Tubuh pria itu jatuh dari langit. Ada lubang seukuran jari di antara alisnya, dan darah mengalir keluar. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Baru saja, teknik gerakan pemabuk itu sangat cepat. Dia mencapai sisi pria itu, mengulurkan jarinya, dan dengan ringan mengetuk bagian tengah alis pria itu. Kemudian, dia menarik tangannya dan berjalan ke depan. Seluruh proses itu semulus air yang mengalir. Langkah kaki dan gerakan si pemabuk tidak berhenti untuk sesaat. Tidak ada keterampilan mistik, tidak ada seni abadi, tidak ada teknik rahasia. Itu hanya menyikat bahu dengan santai. Dengan mengangkat tangannya, dia telah membunuh seseorang. Itu adalah kemudahan yang tak terlukiskan. Kakak Senior Li. Beberapa dewa bumi dari Sekte Guiyuan terkejut dan berseru. Di udara, awalnya ada dua cermin pengungkap iblis. Pada saat ini, salah satu cermin pengungkap iblis kehilangan kendali dan jatuh. Itu. Tanpa cermin pengungkap iblis yang menahannya, gadis berpakaian putih itu mengeluarkan raungan pelan, dan darah naga di tubuhnya berangsur-angsur mulai bersirkulasi. Retakan muncul di es di tubuhnya. Belenggu es mendalam yang mengikat tubuhnya juga mengeluarkan serangkaian suara berderit, seolah-olah akan dihancurkan oleh wanita muda berpakaian putih kapan saja. Kalian awasi dia. Earth Immortal tingkat kelima dari Mistik Ice Valley juga menyadari bahwa pemabuk itu adalah lawan yang sulit. Dia dengan cepat berteriak dan berbalik untuk menatap Susimo. Dia menyulap keterampilan mistik dengan satu tangan dan keterampilan mistik dengan tangan lainnya. Pada saat yang sama, Dewa Bumi tingkat kelima dari Lemba Es Mistik tidak ragu-ragu dan mempertaruhkan kemungkinan roh primordialnya terluka untuk mengaktifkan keterampilan mistiknya. Bahkan jika roh primordialnya terluka, selama dia bisa membunuh pemabuk dan menangkap naga muda itu hidup-hidup, dia akan bisa menebus kekalahan hari ini. Dari perspektif tertentu, kematian Dewa Bumi tingkat kelima dari Sekte Guiyuan adalah hal yang baik untuknya. Setidaknya tidak ada yang akan bertarung dengannya untuk kepemilikan naga muda itu. Panah Senjata Gelap Earth Immortal tingkat kelima dari Mystic Ice Valley memadatkan Divine Sense-nya yang kuat menjadi panah es yang tajam. Itu memancarkan aura dingin dan menusuk ke arah Susimo. Keterampilan mistik dari roh primordial tiba dalam sekejap. Pemabuk di seberangnya sepertinya tidak bisa bereaksi. Dia tidak membela diri atau melawan. Sebaliknya, dia dengan bodohnya terus berjalan ke arahnya. Tingkat kelima Mystic Ice Valley Immortal sangat gembira. Jika dia tidak membela diri, skill Mystic-nya dari Primordial Spirit pasti bisa menghancurkan Primordial Spirit si pemabuk. Dia hampir bisa melihat adegan roh primordial Susimo dihancurkan dan dia jatuh dari langit. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Dia bahkan tidak repot-repot menggunakan keterampilan mistik dan keterampilan mistiknya. Saat gambar-gambar ini melintas di benaknya, Susimo sudah mendekatinya. Kenapa kamu tersenyum seperti orang bodoh? Kamu terlihat seperti orang bodoh. Susimo memberinya tamparan di pipi. Memukul. Earth Immortal tingkat kelima dari Mystic Ice Valley tercengang. Pada saat itu, pikirannya dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya. Bagaimana ini mungkin? Pemabuk ini tidak memiliki pertahanan apapun, namun dia berhasil memblokir keterampilan mistik saya dari Mystic Ice Arrow. Saya tahu, pemabuk ini pasti memiliki harta dharma pertahanan roh primordial di lautan kesadarannya. Aku terlalu ceroboh. Pikiran-pikiran ini melintas di benak Dewa Bumi tingkat kelima dari Lembah Es Mistik. Pada saat yang sama, penglihatannya kabur dan seluruh tubuhnya menjadi dingin saat kesadarannya jatuh ke dalam jurang yang gelap. Tamparan biasa dari Susimo itu sudah cukup untuk menghancurkan roh esensi di kepalanya. Earth Immortal tingkat kelima dari Mystic Ice Valley bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan esensi spiritnya. Kekuatan Mystic Ice Arrow tidak lemah. Namun, Susimo tidak perlu mempertahankannya dengan sengaja. Lautan kesadarannya dijaga oleh platform lotus penciptaan. The Mystic Ice Arrow tidak akan mampu menembus 90 biji Kinglian yang bersinar di sekitar roh esensi Kinglian. Selanjutnya, roh esensinya sudah berada di alam primordial bumi level 6. Bahkan jika itu adalah pertarungan antara roh esensi, orang ini pasti akan mati. Dentang Cermin pengungkap iblis lainnya di udara jatuh ke tanah. Ledakan Gadis berjubah putih itu tidak terpengaruh oleh dua cermin pengungkap iblis. Kidarahnya melonjak dan suara tsunami yang memekatkan telinga bisa terdengar. Pang! 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 Segera setelah itu, gadis berjubah putih berubah menjadi bentuk naga ilahi dan melepaskan diri dari belenggu es mistik di tubuhnya, memancarkan aura yang menakutkan. Of! Gadis berjubah putih membuka mulut naganya dan menggigit tubuh imortal bumi tingkat keempat menjadi dua. Memotong Cakar naganya menari dan merobek tubuh earth imortal tingkat ketiga lainnya menjadi beberapa bagian. Darah segar berceceran di udara. Meskipun gadis berjubah putih itu hanya berbentuk naga muda, dia masih memiliki tanduk di kepalanya dan cakar dan gigi yang tajam. Raungannya yang dalam sudah mulai menunjukkan keagungan naga. Astaga! Gadis berjubah putih membuka mulut naganya lagi dan napas putih mendarat di tubuh imortal bumi tingkat keempat lainnya. Earth imortal tingkat keempat langsung dibekukan menjadi patung es. Ekspresinya membeku dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Gadis berjubah putih itu mengulurkan cakar naga dan menyentuh tubuh pria itu seolah-olah dia sedang bermain dengannya. Retakan! 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 Patung es berbentuk manusia itu dipenuhi dengan retakan sebelum hancur dan jatuh ke tanah. Gadis berjubah putih itu melayang ke udara dan mengeluarkan raungan gembira sebelum mengejar para pembudidaya lainnya. Kedua sekte telah kehilangan dua dewa bumi tingkat kelima dan orang-orang yang tersisa bukanlah tandingan gadis berjubah putih. Terima kasih telah menonton!